Set, biar Aku menanyakan tentang Apa itu budgeting atau bagaimana Cara mengelola pengaturan rumah tangganya Dan aku rangkum dan aku coba jawab Di Youtube aku, karena kalau aku jawab di IG Waktunya gak cukup ya, sebelum kita masuk Ke studi kasus pertama, pasti teman-teman Bertanya, apa sih budgeting itu Untuk apa sih budgeting itu untuk pengaturan Rumah tangganya, sekarang aku jelaskan Apa arti budgeting itu Budgeting berasal dari kata dasar budget Yang artinya adalah Rencana keuangan suatu perusahaan Yang disusun secara sistematis Berdasarkan program kerja perusahaan Dari pengertian di atas Kita bisa simpulkan, budget Berarti anggaran rencana keuangan Suatu rumah tangga Yang disusun secara sistematis Siapa sih yang menyusun anggaran itu? Kalau di dalam perusahaan Yang menyusun anggaran keuangan itu, yaitu Direktur Keuangan, tapi kalau di rumah tangga Yang menyusun keuangan adalah seorang istri Atau istri bisa berkomunikasi Dengan suami, mendiskusikan anggaran rumah tangga mereka Sebelum aku lanjut ke video Aku mau disclaimer dulu ya Disini aku bukan seorang ahli keuangan Atau ahli finansial Tapi aku hanya ingin berbagi ke teman-teman semua Yang kebetulan banyak DM aku Bagaimana cara mengatur keuangan rumah tangga Dan kebetulan aku tahu jawabannya Dan aku share disini Sekarang kita lanjut ya Pasti banyak pertanyaan yang timbul Antara suami dan istri yang belum menerapkan budgeting Yaitu yang pertama Apakah penghasilan saat ini Bisa mencukupi kebutuhan keluarga Untuk setubuhan yang akan datang? Yang kedua Bagaimana cara agar semua keinginan bisa tercapai Dengan pendapatan yang sekarang? Yang ketiga Pengen bisa menabung Tapi Jangankah untuk menabung Untuk makan saja Kadang tidak cukup? Sekarang aku coba untuk menjawab solusi dari pertanyaan di atas Yaitu yang pertama Agar kamu mengetahui Apakah penghasilan yang kamu miliki saat ini Akan cukup untuk memenuhi kebutuhanmu Satu bulan ke depan Maka Kamu dan pasanganmu Dianjurkan untuk membuat budgeting Agar Pengeluaran pada satu bulannya akan datang jelas Karena masing-masing budget sudah ada postnya Yang kedua Bagaimana cara agar semua keinginan bisa tercapai? Yaitu Kamu bisa menekan keinginan Dan utamakan kebutuhan Karena Jika semua keinginan kamu terpenuhi Tanpa berpikir manfaatnya Maka Seberapa banyak dan seberapa masukanmu Tidak akan pernah mencukupi gaya hidup Yang ketiga Bagaimana cara untuk bisa menabung? Yaitu Cari sumber keuangan lain Selain sumber keuangan utama Karena Jika sumber keuangan utama Habis untuk kebutuhan sehari-hari Kamu bisa gunakan sumber keuangan lainnya Untuk menabung dan kebutuhan menesak lainnya Sampai disini jelas ya teman-teman Jadi solusinya ada tiga Yaitu Yang pertama Budgeting Yang kedua Tekan keinginan Yang ketiga Cari sumber keuangan lain Sekarang aku lanjut ke ilustrasi budgeting Yaitu bagaimana cara mengolah gaji 300 ribu per minggu Dengan kondisi gaji mingguan dan pekerjaan tidak tetap Untuk studi kasus yang satu ini Aku menggunakan metode atau presentasi 70-20-10 Untuk budgeting aku bagi ketiga kategori 70% untuk living 20% untuk saving Dan 10% untuk playing Di dalam studi kasus ini Anggaran untuk living 70% sama dengan 210 ribu rupiah Untuk saving 20% sama dengan 60 ribu rupiah Untuk playing 10% sama dengan 30 ribu rupiah Post yang termasuk kategori living Yaitu SPP sekolah Iuran Listrik PDAM Wi-Fi Paket data Kebutuhan dapur Uang makan Beras Gas Galon Dan jajan anak Untuk post yang termasuk dalam kategori saving Yaitu dana darurat Dan sinking funds Untuk sinking funds Kamu bisa bagi lagi Kedalam beberapa kategori Seperti kondangan Home dress Tabungan sekolah anak Dan lain-lain Selanjutnya Untuk post yang termasuk Kedalam kategori playing Yaitu makan di luar Hiburan Hobi Dan lain-lain Untuk presentasi angka Di masing-masing kategori Teman-teman bisa menyesuaikan Dengan kebutuhan rumah tangga Teman-teman ya Karena yang lebih tahu Dan lebih paham Kondisi keuangan rumah tangga kita Adalah kita sendiri Sekarang aku lanjut ke catatan Yang pertama Untuk kewajiban yang harus dibayarkan Satu bulan sekali Seperti listrik PDAM Wifi BPJS Kamu kumpulkan per minggu Dan dibayarkan sesuai dengan tanggal deadline Teman-teman bisa menyimpan uang tersebut Di dalam dompet pintar Dan jangan lupa diberi label Di masing-masing post Untuk catatan kedua Jika merasa kategori saving terlalu sedikit Teman-teman bisa meningkatkan pendapatan teman-teman Agar bisa menaikkan cost untuk saving Selesai untuk studi kasus pertama Di segmen budgeting story 01 Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Dan jika di video ini ada salah-salah kata Atau salah dalam pengucapan Mohon di makulumi ya teman-teman Karena kita sama-sama belajar Kalau teman-teman yang udah nonton video ini Ada saran atau masukan untuk aku Silahkan komen di bawah ya Karena saran dan komen teman-teman itu Sangat berarti untuk aku Oh iya Untuk teman-teman yang ingin bercerita Atau sharing seputar keuangan rumah tangganya Atau apapun itu Teman-teman bisa DM di IG aku ya Untuk pertanyaan teman-teman Yang selagi aku masih bisa jawab Aku akan coba untuk jawab Semoga apa yang aku bagikan ini Bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Dan bisa sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman Dan sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!